Intro Halo sahabat mereka, apa kabar? Semoga anda baik-baik saja ya Tentunya saya juga baik-baik saja Anda tidak perlu mencari dimana saya Karena sebentar lagi saya akan muncul Saya sedang berada di hutan belantara serut ya Jadi saya berada di semak-semak ini Sedang mencari serut Serut atau tradis asper ya Ya, serut ini banyak sekali dibuji oleh teman-teman pembonsai Untuk dijadikan bahan bonsai Untuk bagaimana prosesnya Jadi teman-teman saksikan saja Akan saya ulas tentang Proses mendapatkan serut Hingga menanam Bahkan melibuji bonsai Oke teman-teman Terus saksikan di WKR jalan kemana-mana Karena saya akan segera muncul Ya, halo teman-teman Aduh Ini saya habis dari Hutan belantara nih Hutan serut nih ya Jadi Penampilan saya akan sedikit berantakan nih Jadi Memang katel ya Serut ini daunnya katel ya Ya, ini Saya tuh tadi pagi terinspirasi Habis melihat Youtube Tutorial bonsai Jadi secara Secara dramatik ini Settingannya seolah-olah berada di tempat jauh Yang berbeda kota gitu Eh, padahal disitu-situ saja Jadi saya terinspirasi Padahal saya Dari sini tadi Dari sini bawah Jadi Ya, untuk menyusuri dari bawah ke atas ini Memang Harus melintasi semak-semak Jadi ya Malum agak sedikit Aduh, kacau ya Penampilannya ya Oke Jadi Hasil dari Penjelajahan saya Di hutan ini Jadi saya mendapatkan Memang gak sedikit aneh nih Hutannya ini Udah pot-potan gini Jadi Dapat serutnya itu udah pot-potan gini Gak tau hutan apa ini Jadi Kayaknya Hanya ada hutan disini aja Oke ya Jadi nanti akan saya Jelaskan Buat teman-teman Terutama pemula Apa itu pohon serut Dan bagaimana Proses mendapatkan Dan Sampai Menjadikan sebuah bonsai ya Betulan Disini saya akan ada Program Setting Pohon serut ini Atau bisa Banyak Dibilang Atau bahasa latinnya itu Strabus Asper ya Ya, jadi serut ini Habitatnya Berada di Tataran Hutan Hutan rendah ya Tataran rendah Jadi di Ya, antara Seribu MDPL ya MDPL itu Seribu meter Di atas permukaan laut Ya, jadi Serut banyak Habitatnya disitu Seperti di Jawa Di Sunda Di Sulawesi Maluku Atau mungkin Kalimantan Atau apa ya Ada lain Madura Ya Serut ini memang Sangat Sangat Banyak Diburu Atau digemari Teman-teman Pembonsai Yang Tentunya Selain Karakteristik yang memang Sangat kuat Ya, saya rasa Satu-satunya Pohon yang Memiliki Bisa Mewakili Semua gaya Bonsai ya Itu secara alamiya saja Itu ada di serut Jadi Ciri-ciri serut ini Daunnya kasar ya Seperti amplas Jadi memang Kalau Ini sedikit Gatal ya Kulit Sedikit Pergesekan Gatal Jadi Banyak Teman-teman Membuat Bonsai ini Dengan cara Yaitu Mendongkel Mencari bahan Di hutan Kemudian Digali Bagian Ponggol Akar Bawah Ada juga Yang Dengan teknis Mengambil Akarnya saja Akar Kemudian Di balik Yang Harusnya Ke bawah Itu ditanam Ke balik Itu Kelebihan dari serut Seperti itu Bisa seperti itu Walaupun ada beberapa Pohon lain Yang bisa juga Seperti itu Tapi Karakteristiknya Memang Sangat Atraktif Sekali Banyak Di serut Jadi Selain itu Serut ini Sangat mudah Di stek Artinya Sudah tentu Dicangkok Pasti mudah Kalau di stek Gampang Pasti Cangkok mudah Seperti Ficus Cuman Bedanya Mungkin Ini tidak bisa Dicangkok Angin Oke Kurang lebih Seperti itu Kemudian Jadi Selain tadi Dengan cara Stek Dan Atau Mendongkel Itu Banyak dilakukan Teman-teman Pembose Untuk mendapatkan Bahan Bonsei ini Tapi Sejauh ini Sebenarnya Mencarinya bagaimana Stek Tidak harus Dengan batang lurus Saja Kita bisa mencari Sisa-sisa fosil Yang mungkin sudah puluhan tahun Juga Biasanya Dari hutan itu Ketika orang mendokel itu Atau memotong Biasanya petani itu Karena Biasanya di kebun-kebun petani ini Sangat Dianggap Mengganggu Karena berada di Tengah-tengah Kebun Atau Dia beranak-pinak Melalui Akar itu Nah itu Rafting Dari Dari Stel Bonsei Saralami Itu juga mewakili Gaya Bonsei Raf Nah itu Dia Beranak-pinak Jadi Dimana akar itu Berjalan Disana akan tumbuh Dan itu dianggap Mengganggu Untuk Pertanian Atau perkebunan Bahkan Perhutanan Jadi seringkali dipotong Nah Dari potongan itu Seringkali saya menemukan Ada Trumbu Tunas-tunas Cabang-cabang baru Bahkan seringkali Karena sering dipotong Akhirnya dia Benar-benar tua Berkarakter Berliuk-liuk sendiri Seperti ini Kurang lebih Seperti yang Saya dapat ini Ini teman-teman Bisa lihat Jetel Jadi ini Ini lebih dari 5 tahun Jadi Bahkan mungkin 10 tahun ke atas Ya Nah Dari situ Banyak sekali Teman-teman Pembosei pun Seringkali Termasuk Teman-teman saya Kurang tertarik Bahkan Seringkali Mainsetnya Mengambil Akar Dan itu Di balik Yang ini Ranting ini Menjadi akar Tapi Dengan prinsip tadi Bahwa Serut sangat mudah Di stake Jadi saya mengambil Tidak mendongkel Tapi Mengambil Atau memotong Batang yang sudah Rusak Yang sudah Ditumbui cabang-cabang Baru Yang saya yakin Sudah puluhan Tahun Tentunya Untuk bisa mendapatkan Batang-batang Seperti ini Dan bentuk yang memang Sangat berkerak Ya karakternya Sangat mewakili Untuk menjadi bonsai Yang berkarakter tua Jadi Dari situ Saya memotong Memenggal Kemudian Saya tanam Untuk menanamnya Ini Sama saja Dengan stake-stake Seperti biasa Tapi saya menggunakan Bahan biasanya Kokopit Skambusuk Kalau enggak Pasir Sorry Saya menggunakan Pasir Sungai Kemudian Sekam Dan Sekam Bakar juga Tapi Tanpa Pupuk ya Karena Pupuk ini Bisa Usur haranya Bisa merusak Luka Bekas potongan Batang ini Jadi Tanpa Tanpa Pupuk Apapun Kalau baru Nancap Ini Nah Kemudian Ini bisa Sebulan Dua bulan Tiga bulan Tergantung Ini Kita Struk Tidak bisa Jadi Patokan Tapi Biasanya Kita kebingungan Terutama Untuk pemula Kebingungan Kapan Bahan ini Mulai Bisa dipindah pot Karena Disini Sangat dilema Terkadang Ketika Ini Tumbuh Sudah Banyak Seringkali Ketika kita Angkat Tidak ada Akarnya Ya Kadang dilemanya Apa Karena Memang Saat Stek ini Saat Nanam Itu Jangan Sampai Digoyang Jangan Sampai Diangkat Goyang Aja Gak Boleh Akarnya Gini Goyang Itu Bisa Berakibat Macet Walaupun Belum keluar Akar Mungkin Baru mulai Titik Kadang Itu Bisa Mengibatkan Kematian Bahkan Tidak Tumbuh Akarnya Tapi Seringkali Kita Kebingungan Ketika Ini Tumbuh Rimbun Kita Enggak Tahu Apakah Ini Akarnya Sudah Banyak Atau Belum Disini Tentunya Hasil Dari Pengamatan Dan Pengalaman Yang Saya Lakukan Saya Membaca Indikasi Dari Sini Saja Tidak Perlu Dikorek Korek Atau Digoyang Yang Pertama Yang Saya Lakukan Ketika Ini Tumbuh Katakan Segini Ini Saya Tidak Langsung Mengangkat Tapi Saya Pruning Dulu Semua Asal Aja Dulu Pruning Nanti Tumbuh Lagi Dua Tiga Kali Sampai Seperti Itu Ketika Ini Tumbuh Mengejar Banyak Berarti Disitu Pertumbuhannya Bagus Mengejar Dari Sisa Sepotongan Itu Dia akan Bercabang Nah Otomatis Disini Tujuan Saya Adalah Merangsang Mestimulus Pertumbuhan Karena Pohon Ini Terkadang Memang Seperti Itu Harus Ada Perlakuan Seperti Ada Dilukain Dulu Baru Dia akan Menutup Luka Atau Tumbuh Baru Nah Seperti Itu Dua Sampai Tiga Kali Itu Kalau Sudah Mulai Cabang Lagi Bahkan Ada Ngebus Seperti Ini Saya Yakin Akara Sudah Banyak Jadi Dilakukan Terus Tumbuh Sampai Banyak Dulu Jadi Biarkan Dulu Nanti Setelah Sudah Ribun Baru Kita Lihat Angkat Insyaallah Akarnya Sudah Banyak Serabutnya Karena Pada Prinsipnya Saya Meyakini Ketika Ini Sudah Banyak Cabang Artinya Akar Juga Punya Banyak Cabang Nah Kalau Sudah Banyak Cabang Banyak Serabut Pohon Ini Aman Walaupun Dipindah Dimana Tidak Masalah Dan Kemudian Satu Lagi Buat Teman Teman Yang Bingung Untuk Proses Waktu Penanaman Jadi Kalau Untuk Serut Untuk Stek Jadi Apakah Sering Kali Menjadi Pertanyaan Apakah Serut Ini Ketika Menanam Harus Kena Sinar Matahari Atau Tidak Jadi Untuk Penanaman Ada Cara Disungkup Atau Dibungkus Plastik Atau Juga Tidak Perlu Saya Biasanya Tidak Perlu Disungkup Kecuali Akar Dibalik Karena Memang Prosesnya Lama Sekali Karena Proses Dibalik Itu Proses Tumbuh Membalikan Itu Kelama Dikawatirkan Yang Diatas Itu Akan Mengering Dahulu Jadi Itu Difungsikan Untuk Disungkup Biar Cepat Tumbuhnya Dan Proses Pembukaan Sungkup Pun Juga Kita Harus Perhatikan Cabar Harus Benar-benar Hijau Daun Harus Tua Baru Kita Kena Sinar Matahari Kalau Enggak Kebakar Dia Mati Lagi Ya Terus Kemudian Apakah Ketika Mau Dipindahkan Harus Dipruning Dulu Atau Tidak Itu Biasanya Pertanyaan Sering Dari Teman-teman Jadi Untuk Serut Selagi Masih Ada Daun Dipindahkan Itu Tidak Masalah Ada Akar Gantung Tanpa Ada Pemotongan Tidak Masalah Masih Kuat Nah Kecuali Repoting Akar Akar Dipotong Terus Dipindahkan Kepot Itu Ya Kadang Ada yang Kuat Ada yang Enggak Tapi Rata-rata Enggak Kuat Serut Itu Mesti Di Pruning Dulu Mesti Pruning Baru Dipindahkan Dan Kalau Sudah Katakan Bos ini Sudah Normal Itu Kena Panas Enggak Apa-apa Jadi Pindahkan Pruning Kena Panas Enggak Apa-apa Ya Jadi Seperti Itu Proses Penanaman Pemindahan Dan Proses Peralihan Dari Tempat Teduh Ke Tempat Yang Kena Sinar Matahari Oke Teman-teman Kali Ini Saya Akan Membuat Bahan Ini Menjadi Grouping Jadi Ada Empat Pohon Ini Akan Saya Setting Jadi Satu Bagian Jadi Bagaimana Teknisnya Jadi Teman-teman Bisa Ikuti Karena Serut Ini Sangat Menarik Untuk Di Explore Untuk Kita Lakukan Eksperimen Karena Memang Kualitas Bahan Yang Memang Lumayan Bandar Mudah Hidup Dan Juga Karakteristiknya Memang Berbeda Dengan Pohon-pohon Yang Lain Jadi Sangat Sayang Imajinasi Kita Yang Kita Punya Tidak Dilampiaskan Ke Pohon Ini Oke Teman-teman Nanti Satu Persatu Akan Saya Perlihatkan Ya Oke Teman-teman Jadi Ini Pohon Serut Yang Rencana Mau Saya Setting Mau Saya Gabungkan Dari Empat Pohon Ini Menjadi Satu Dimana Nanti Saya Ada Punya Konsep Untuk Disetting Di Rings Panorama Jadi Untuk Mengawal Ini Jadi Saya Akan Gabungkan Dulu Kemudian Ada Proses Berikutnya Yang Nanti Akan Saya Tayangkan Bagaimana Nanti Disetting Dengan Konsep Rings Panorama Oke Teman-teman Kita Mulai Buka Dulu Jadi lima atau sepuluh tahun ini lebih dari itu jadi dari sini aja sudah mewakili tua ya karakternya tidak dibuat jadi nah disini kelihatan potongannya jadi pohon besar cabang-cabang tumbuh baru saya potong dan steak jadi ini bukan hasil dongkel ya ini proses steak ya steak yang memang sudah bercabang sudah saya buka semua karakter ini disini saya coba menentukan gerak secara global secara gerak dasarnya jadi dimana ada bidang yang yang bentuk ini menjadi selaras ya kamuflase ya jadi seolah-olah ini menjadi satu ya jadi ini nanti saya akan satukan seperti ini kemudian juga ini ya ya jadi ini nanti akan saya scrub beberapa batang dimana ngambil dari bagian yang kulitnya sudah tua ya selamat menikmati selamat menikmati ya padahal ini bisa banyak serut ini mendapatkan gaya-gaya yang unik ya Rek mungkin kurang lebih bisa ada yang mendekati seperti apa yang sedang saya buat tapi bahwa disini adalah bicara seni seni menjadi punya alternatif bagaimana disini saya menjadi alternatif dimana saya tidak bisa mendapatkan bahan yang sesuai ide yang ingin saya capai dan saya rasa tidak mungkin saya menggali banyak pohon untuk mendapatkan apa yang saya inginkan jadi ya cara-cara seperti ini cara-cara seperti ini bisa alternatif bagaimana bisa menjadikan bahan ini sesuai ide yang akan kita buat selamat menikmati 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 yang dib Tenggelam di batang pohon Jadi Itu tidak mengganggu sama sekali Jadi Teman-teman bisa sering lihat Kalau di kampung-kampung itu Ada pohon-pohon dipakuin Dipasang paku untuk jemuran Atau di kota-kota Pasang Sepanduk-sepanduk itu Itu lama-lama pakunya hilang Tenggelam Tertutup kambium itu Jadi Selagi pohon itu sehat Itu tidak masalah ya Ya Intinya Bagaimana kita membuat bonsai Tidak hanya mendesain saja Atau membentuk seenaknya Tapi juga memperhatikan Keberlangsungan hidupnya Yaitu Dipenuhi nutrisinya Kita rawat Ya Jadi tidak hanya sebatas Pemumpukan saja ya Atau menyiram saja Jadi Untuk membuat bonsai Walaupun pohon sederhana Tidak dengan Proses-proses seperti ini Itu pun perawatan yang Benar-benar ekstra Melebihi Mungkin manusia Jadi obatnya Disikat Dikasih nutrisi daun Nutrisi akar Kesehatan supaya tidak kena hama Atau tahan cuaca Semua itu Kita harus perhatikan Keseimbangannya Jadi Jangan salah persepsi Kalau pohon ini Hanya Hanya menjadi pelampiasan saja Tentunya kita akan jaga Proses keberlangsungan hidup Dan kesehatannya ya Ya Berarti seperti ini Ya nanti ini ada lagi Satu lagi Ya jadi ada kemungkinan ini Nanti akan Bisa ditambah lagi ya Ya oke teman-teman Kurang lebih nanti seperti ini Jadi ini nanti Sementara saya Tanam dulu Di pot Ya Ya sementara saya Tanam dulu seperti ini Untuk nanti Supaya Proses ini Mulai Penyuburan lagi Berlanjut lagi Karena ini juga Saya kasih pupuk Utilis yang lebih Baik lagi Karena nanti Yang saya butuhkan Banyaknya cabang serabut ya Akar serabut Oke Silakan ini supaya tidak Roboh Ya nanti disini Kasih extension Untuk Menambah Tinggi pot Kayak ini Tertanam Akarnya tertanam semua ya Ya jadi ini nanti Setelah sehat Termal Kemudian akan Saya tayangkan Setting Dengan konsep Rings panorama Bagaimana nanti Ide nya Gagasannya Ikuti saja Terus Buat teman-teman Nanti Nanti Kita ikuti Tayangan berikutnya Akan Jadi seperti apa Serut ini Ketika dikonsep Dengan Rings panorama Oke terima kasih Sampai jumpa Di Tayangan berikutnya Dan Jangan lupa Aktifkan loncengnya Dan yang belum subscribe Subject Supaya tidak ketinggalan Tayangan Beka Art Yang Hari ini Yang kemarin Yang dulu Supaya bisa terus Mengikuti Oke Sampai ketemu lagi